Masakan rumahan yang rasanya bikin kangen sama emak. Ada baso yang tumpah ruah isinya sampai bisa makan sekeluarga. Dan tentunya info mantul tentang kebiasaan cara menyimpan makanan yang salah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kena jamur jadi kucil kan? Aku udah jadi kucil. Oh mau gedein lagi harus makan. Di mana? Ini nih ada masakan nusantara arah rumahan. Oh iya iya togu togu. Iya ini aja makan disini. Yuhuuu mantuler! Kali ini kenta si mario sama inyong si luigi lagi main ke bogor nih. Untuk mengisi kekosongan hati. Eh salah deng. Maksudnya mengisi kekosongan perut mereka. Akhirnya mereka mampir ke togu-tobu. Rumah yang disulap jadi tempat makan. Dijamin deh di tempat ini mantulers bisa mengobati kerinduan akan masakan ala emak tercinta. Menu-menunya juga beragam. Ada dendeng balado, oseng paru, oseng jando dan juga cumi cabai hijau. FYI nih mantulers. Disini nasi putih sama kerumpuknya gratis. Jadi bisa nambah sepuasnya asal diabisin ya. Wah mantulers! Kita sekarang ada di togu-tobu di Bogor Utara! Ini coba lihat nih. Ini makanan-makanannya spesial tapi spesialnya masih ada satu lagi nih. Apa tuh? Nasi sama kerumpuknya semua free hari ini. Iya kan kalau makan disini? Iya makan disini itu semua free. Iya kan? Jadi sepuasnya kita mau ambil nasi. Yang penting dihabisin. Iya kan sepuas kan? Boleh kan? Tapi habisin dulu jangan dulu. Paham, paham, paham. Lo mau makan apa itu? Ini sekarang aku pesannya dendeng balado. Balado. Kalau saya ada ini nih. Oseng jando, eh oseng paru. Oh, oseng paru. Nah ini oseng, ininya janda. Jando, jando. Terus ini nih, cumi cabai hijau. Semua lihat nih. Ini cabai, 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 cabai semuanya. Kayaknya ini pedas semua kan? Udah, sebentar. Bukan gitu. Caranya. Kalau begitu mah gak nempel. Nyomu kenyok, nyomu kenyok. Merem dikit. Dikit-dikit ya. Hitung. Satu. Dua. Iya ini dikit-dikit. Soalnya kalau gak kenceng dia, dia udah ada ini. Tuh kan ngikut dikit. Masih. Iya oke ya. Tuh kan bisa. Mau hitung? Iya. Satu. Satu. Dua. Keren juga ya? Iya kak. Iya kak. Makan aja, taruh aja dulu. Makan aja ya. Ini coba lihat nih. Ini dendem baradonya. Aku suka banget tau. Dendem barado. Iya. Walaupun aku gak suka cabai ya. Tapi aku barado itu aku suka. Coba. 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 Aku suka banget ini. Dagingnya garim. Tapi ada buru minyaknya gitu kan. Konyah dulu Mar. San mario. Kasi itu biar gak seret-seret banget. Itu kan ada kayak kuah-kuahnya. Itu kuah-kuahnya tuh. Itu buat netralisir itu kuah-kuah itu. Ini bukan kuah-kuahnya, ini pedas banget. Pakai nasi, pakai tangan enak. Iya, pakai tangan nasi. Makas banget! Makas. Ini gratisnya nasi doang. Minumannya nggak gratis sih? Tepat minum. Mau... Kalau makan nggak boleh langsung minum. Makan dulu habisin, baru minum. Itu ada kelompok. Oh iya kelompoknya boleh dong. Boleh. Ini boleh kelompok belakang. Baik banget ini. Ya kan? Aku udah tahu. Kalau lewat ini kuruturan setuju, nggak mungkin pusan. Jadi aku langsung pusan aja gitu. Ini jaru-jaru pintas ya. Ya kan aku udah pintar. Lu ngapain? Lu ngapain? Ini orang miskin. Gratis, ini cuma sedua doang. Kalau disini taruhnya kayaknya? Iya, hampirnya banyak aja. Jangan banyak-banyak, tak nggak habis. Udah. Makan dulu, Nyo. Iya, saya makan dulu. Sekarang kita coba ini nih Ken. Yang namanya oseng paru. Kita aduk dulu Ken. Mantulers tuh. Jadi ini di bumbunya hampir sama kayak... Tetelan, iya yang janduk. Parunya basah nih Ken. Parunya basah ini. Karena itu kan agak kriuk-kriuk ya kan ya. Kalau ini dia basah. Tuh cabanya gede-gede banget. Enggak, ini juga pedes tau. Enggak, enggak pedes. Oh ada bawang putihnya juga ya? Iya, jadi dia nih parunya bukan digoreng Ken. Kayak langsung di oseng gitu doang. Paru, cabai, bawang putih. Bawang putih. Coba ya, 20 sendok. Kita uak-uak dulu deh. Masak nggak percaya. Enggak, sumpah. Aku percaya. Kita aduk di sini. Enggak pedes. Rasanya kayak makan ati. Cakap. Jadi emang harus pakai cabai gitu Ken. Kalau ngapain cabai enggak pedes. Ada maiz-maiznya enggak? Maiz-maiznya pas cabai kelepas. Baru pedes. Barunya lembut, jadi kayak makan ati. Parunya apa sih? Cuma teksturnya kayak ati. Masak nggak percaya. Coba aja deh. Ini bener. Coba. Aku penasinannya rasa atinya. Parunya. Parunya kayak ati. Ya kan? Oh, lebih berarti ini. Karena ini pakai kecap bans ya? Iya. Tuh. 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 Tuh, saya pakai cabainya tuh. 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 Ayam ayam kokul. Ini enak banget ini. Oh, taruh di kerupuk. Nah. Masih ada banyak. Ini kayak baru enggak? Ada aja. Eh, dengar aduh. Tuh. 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 Apa sih? Ber segalakan episode yang baru build. Aku suka aku nih nih. Ini orsain jando. Orsain jando, ini. Cumi cabai hijau. Ayo. Mama mia mulele kini di mulut aku. Tumis janda, eh salah. Tumis jandonya enak banget. Rasanya gurih asing. Manis dari kecap manis. Sama agak sedikit pedas dari potongan cabainya. Diosen pakai bawang merah dan bawang putih. Jadi harum benar ini. Cocok buat dicampur sama nasi putih anget. Diaduk-aduk pakai tangan. Tuh, minyak tumisnya jadi meresap ke nasinya. Jandonya pas dikunyah. Kernyak, kernyak, kenyal gitu. Enak banget deh ini. Cuminya diiris kecil-kecil jadi gampang unyahnya. Karena empuk abis. Cabainya dibikin dari campuran bawang putih dan bawang merah. Dan cabai gendot yang asalnya dari Bandung. Jadi walaupun cabainya melimpah ruah begini. Tapi pedasnya masih bisa ditolerir kok. Mantap. Malam minggu ngapel ke rumah si Mimi. Oi, Mantulers. Aku doyan nih sama si Cumi. Pagi, saya belum nyobain yang ini. Ini punya aku ini. Iya bang, jadi dikit. Tadi nyobain boleh. Nih, makan nih. Mau nggak? Iya, nanti aja ini. Tapi ini ya, ini walaupun pedas. Ini tenang, nggak usah kaget-kaget gitu. Karena nasinya bisa makan banyak kan? Iya. Sepuasinya gitu. Jadi kalau makan bertiga, berempat. Terus hanya satu menu lauk. Nasinya bisa empat. Iya. Enak kan? Tapi abis itu perlu cuci piring. Cuci piring, bisa makan juga lagi. Iya kan? Jadi ini makanan-makanannya. Ini enak juga. Ada gurih, manis. Ada. Makanan rumahan ya? Iya, makanan rumahan. Ini kan ada di rumah-rumah juga nih. Jadi kalau rasa di rumah. Iya betul. Cuacanya enak, makanannya juga enak. Nasinya juga gratis, enak. Harganya juga enak. Harganya yang tadi yang paling murah katanya. Iya, iya. Boleh yang satu. Oh ini nih? Masih masuk akal kan? Masih enak kan? Nasi Pucer Madiung. Bubur Kampiun ada 12 ribu. Masih masuk akal kan? Masih murah di kantong. Terjangkau. Eh, bak, bak, ini juga gratis nasinya. Masih makan Bubur Kampiun pake nasi. Ya, enaknya gana-nya doang. Yang melauk aja. Ya, tapi bener. Ini rasanya enak. Harganya enak. Nasinya juga. Kepuasnya. Ini enak banget. Enaknya. Mantul. Mantap betul. Kok udah dicampung aja? Kok gak pake ya? Habis cukuran. Misalnya udah mulai-mulai panjang. Oke. Buat mantulers yang ngakunya pecinta si bola daging bulat ini harus cobain ke tempat makan yang terletak di jalan pahlawan. Bogor Selatan. Menu di sini yaitu baso hamil dan baso child free. Ada-ada aja ya namanya. Wah, ini mah tumpah ruas sampe buat makan satu keluarga kali ya. Numpuk menggunung di mangkoknya. Dan yang spesial di sini yaitu topping tulang rangunya yang banyak sampe segunung gini sama jando atau lemak sapi yang digoreng. Sebagai pelengkap ada juga mie kuning, kue tiaw dan sayuran yang disajikan terpisah. Jangan khawatir, harganya juga masih terjangkau karena bisa sharing makannya. Wah, coba liat nih. Ini boleh panggil bakso gak? Boleh dong. Panas banget ini. Panas dong, baru diangkat dari panjang. Mar, kita ada di mana Mar? Kita sekarang ada di bakso moro juyu. Yang ada di botan. Botan, apa itu botan? Bogor Selatan. Danartara ke Selatan ya. Coba liat nih. Ini kamu bakso apa? Namanya bakso hamil. Hah? Bakso hamil? Ayam bakso kucil-kucilnya ada di dalam. Oh iya. Ini kan hamil? Ini Child Free. Kenapa Child Free? Kenapa tuh Child Free? Karena dia emang lagi ada program KB. Luar mau hamil yang ini. Ya, coba kita makan dulu ya. Coba liat dulu ini hamilnya. Coba, belah dulu, belah dulu. Di operasi dulu, di operasinya. Ini ada tahunya. Tahunya. Ada kikir-kikirnya, kucilnya ada banyak. Kalau kikir itu pelit. Tulang rangung, tulang bunyi-bunyi. Tulang muda. Tulang mudanya udah banyak. Cari harta karun ya, ken? Cari harta karun ya? Gak apa-apa ya. Ini ada yang teret, teret, teret. Ada dagingnya, ken? Ada dagingnya. Daging ininya. Coba deh. Blum, blum, blum. Coba ya. Coba, coba, coba. Gw lesen yang cabut. Kok udah dicabut? Kok gak pake? Habis cukuran. Oh, udah mulai-mulai panjang. Apakah rumpu? Bucinya gimana, ken? Bucinya gimana? Coba, kurik, kurik, kurik. Kurik, 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 kurik. Kenyal. Masak, kurik, kurik, kurik. Terus ini, aku tadi tusuk ini. Apa namanya, yang telurnya ya? Ada telurnya, man. Ada telurnya. Iya kan? Oh iya kan? Kucu tuh bakso kecil itu. Ini, 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 maksudnya. Bakso kecil, telur. Belah hasil. Belah hasil. Belah hilang anaknya. Belah hasil lahirin anaknya. Tulap, tulap, tulap. Ada, ada, ada. Ken. Tapi kan ada pelangkapnya juga. Nih. Iya kan? Ini aja deh. Itu. Ah, lupa ya? Apa tuh? Sawa, sambal, sambal. Enggak, bukan. Cabai. Bukan, kenapa aku gak bawa nasi dari tempat tadi? Iya kan, nasinya gratis. Ini gak pakai nasi juga udah pasti kenyang, Ken. Ada mie-nya, ada bifun-nya, sama yang kue jauh-nya juga. Ini lengkap banget nih. Iya, iya, makanya gue gak pakai nasi. Semua mie-nya ada di sini. Terus tadi aku masking tulang mudanya. Iya kan? Coba, coba. Dudu, dudu, dudu. Tulang muda udah masuk. Gimana, Ken? Tulang muda baik. Tulang mudanya yang satu paket sama daging. Jadi ada rasa dagingnya juga. Nah, nah. Wah, ada telurnya, ada telurnya. Ternyata ini bertelur, ternyata bukan beranak, Ken. Lihat. Hmm, pakai kuah, Ken. Menurut mie-nya. Susul. Loh, lupa, Ken. Jando goreng. Iya. Ini abis hamil lakinya pergi, jadi jando. Hahaha. Kasih banget, ini. Jando, coba ya. Besar banget ini. Iya, karena lemak digorengnya juga kuih. Kepunnya udah ada rasanya, rasa gurinya. Iya, sekilas. Ini luarnya gareng dan dalamnya lembut ya, Ken. Iya, kayak kulit ayam sekilas, Ken. Kurit ayam, iya betul. Kurit ayam tapi lebih, ini ya, lebih senak gitu. Nah, ini. Ada dagingnya. Senak, senak gitu ya. Garing. Hmm. Oh, dagingnya. Ambil ibunya, ambil juga, cobain dagingnya. Iya, ibunya. Ibu yang besarnya. Iya, cobain ibunya. Dagingnya, Ken. Wah, dagingnya juga. Ikut dagingnya. Wow, 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 wow. Culap tuh, enak tuh. Culap, Ken. Ini sama anak lebih enakan mana, Ken. Ini buahnya enak banget, Ken. Ini buahnya enak banget, Ken. Ini buahnya enak banget, Ken. Ini enak. Ya, itu Ken yang umpuk, Ken. Nah, itu udah, Ken. Wah, 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 ini dulu. Ini dulu. Ini buahnya yang bukbat itu. Empuk banget itu, Ken. Susul ibunya, susul. Oh, empuk banget, Ken. Janduh. 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 Enggak dikiwahin. Oh, enak. Semuanya lebih gulit. Karena mungkin ini ya. Pedar. Karni dagingnya udah keluar gitu. Lemak aja. Iya, mudah-mudah nyatu. Nah, coba ini yang belum punya anak. Coba, Kak. Coba ya. Ini kan udah, kentung. Tahu. Tahu, taruh sini. Kita belum makan tahunya, Ken. Oh iya, tahunya. Belum makan aku. Lihat nih, Mantuler. Tuh, ini jadi tulang bunyi-bunyinya nih, Ken. Jadi di tulang bunyi-bunyi ini bukan tulang yang benar-benar keras. Iya, iya, iya. Ini sama kayak lemak-lemaknya itu tuh. Ini kayak empuk banget kalau nggak pakai dikunyah. Jadi cuma kita taruh langit-langit. Kita nafas aja. Tuh, lihat tuh, Mantuler. Aduh, saya nggak sabar nih pengen kunyah. Saya pindah-pindah dulu. Yang makan yang dimana nih? Yang saya pengen makan. Enggak, saya mau ngambil yang ini nih, Ken. Yang belum punya anaknya. Karena kelihatan beda, Ken. Nih, lihat Mantuler. Oh iya, ini bapaknya kali. Iya kan? Yang itu ibunya, ini bapaknya. Yang putih-putih itu apa? Sebenernya kan kalau ngelihat dari umur, ini kan emaknya. Iya, ini emaknya. Tapi kenapa lebih banyak urat? Berarti di sini terbukti yang sering olahraga dia. Oh iya, iya. Ini kebanyakan abis olahraga nggak diselonjorin. Jadi pari sesepan. Ada urat-urat cekin tuh. Iya kan? Harus ini ya. Nah, nah gimana nih? Stop, stop, stop. Kuahnya setengah-setengah ini. Oke. Enaknya harus campur. Oke. Ya tapi ini lebih merusaknya. Oh iya, keluar-keluar ya yang itu ya. Tolong pelayan. Sudah ada kerja dong, nah gitu. Biar dia menyatu, taruhnya di sendok. Tapi kayaknya sama aja dia bakal ke bawah-bawah juga. Nih, lihat. Eh kok kena? Sedikit, lihat deh itu. Tuh. Sambel lagi ya. Ya jatuh. Maaf, maaf, maaf ya. Maaf ya. Maaf ya, maaf ya. Inginya gampang gini aja. Oh iya. Oh iya. Ya gak jatuh. Ya makhluk sih gak ada yang kasih tau tadi. Nah kita campur gini. Mentuler. Tuh. Jadi di sini dia bakal kecampur kan tuh. Kalau ke Bogor, cuaca dingin gak makan pedas itu kurang. Tapi ini cuaca panas jadi cukup. Ini kan belakang kipas angin. Oh iya. Ah seger. Kita cobain tulang bunyi-bunyi. Tulang bunyi-bunyi. Gimana? Enggak pake dikunyak. Langsung hancur. Oh dia lembut ya? Lembut banget. Tahunya dia. Ini kayak tau sumedang gitu ya? Iya. Ini kayak tau sumedang mantuler. Tahu Bogor nih berarti. Iya biasa dibikin tahu gejrot. Iya. Lebih garing gitu ya? Asinnya dari tahu. Masa coba. Masuk nih, masuk nih. Gimana tahunya? Yang asin kan? Asin dari tahu. Nih coba kita cobain yang bakso belum beranak. Enggak. Gak boke. Ini enak banget. Masak. Walaupun saya belum rasanya itu. Tapi ini enak banget. Yang putih-putih itu apa? Urat. Nah ini kan urat. Kalau ngambil jadi urat gak tau malu. Coba sekarang saya mau nyoba jandonya. Coba. Maaf ya matulers. Ini bukan yang ngebuang-buang makanan. Emang ngebuangatan penuh. Tuh. Hah. Tahu gak matulers. Pas kita campur kuah, kita gigit. Kita jadi kayak makan mentega. Creamy gitu. Iya. Jadi lembutnya kayak lilin gitu Ken. Coba ya. Coba. Diguir kuah. Agak basah. Jadi gak pakai capek-capek ngunyah. Nah. Hmm. Hmm. Makan kayak lilin, pecah, lumer. Hmm. Buset. Gedenya sampai luber-luber di mangkok pas disajikan sama toppingnya. Dimakan bareng tulang rangu, jando goreng, sama mie juga sayurnya. Bergejolak dah ini di mulut ogut. Kalau saya sih lebih suka baso yang banyak uratnya kayak gini. Lebih bertekstur gitu waktu digigit. Kuahnya juga gurih. Duh. Cuaca Bogor emang paling cocok ya makan bakso begini. Tadi aku sama Inyong makannya yang porsinya gede banget ya. Tenang aja. Ini porsi biasa. Ini namanya bakso ulat biasa. Kalau restoran ini namanya biasa. Tapi restoran lainnya luar biasa loh. Bener. Ini besar banget coba. Tuh liat uratnya luar-luar. Yuk coba makan. Baksonya tuh teksturnya kasar gitu. Karena dicampur sama ulat dari daging sapinya. Jadi agak lebih berserat. Lengkap sama topping turan rasanya yang gak keras sama sekali. Enak digigit kelauk-kelauk bunyinya. Kuahnya berasa gurih alami dari rubusan tulannya. Daging dan juga lemak sapi. Rasanya kayak lagi bernan di kuah sapi. Apalagi makannya pakai kue teo dan sayurnya. Aku kunyang. Ini yang habis makan baru lemak-lemak ini. Cocok banget, segar banget ini. Bener. Bagus juga buahnya ini buah semangka. Iya. Namanya semangka susu. Aku bersama kalian. Semangka susu. Saya juga ini. Biasanya kan orang. Tambah krimnya dari susu ya. Semangkanya dingin dia kan. Oh ini ada ininya juga. Apa tuh? Beranaknya. Enak segar. Semuanya beranak. Ini. Jadi restoran ini tuh yang orang bohong lokalnya juga datang. Orang Jakarta juga. Bener. Wajib datang. Karena ini politiknya gede. Rasanya enak. Semuanya luar biasa banget. Nah. Enaknya. Mantul. Mantap betul. Sama. Sama.